Intro Saudara Panglima TNI menyebut sejumlah pesawat asing masuk secara ilegal ke Indonesia. Di satu sisi, Komisi 1 DPR mengkritik tumpang tindingnya penanganan pelanggaran wilayah udara Indonesia. Panglima TNI Laksamana Yudho Margono menyebut ada sejumlah pesawat asing yang terbang ilegal di wilayah udara Indonesia. Panglima TNI mengungkap pesawat asing yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal didominasi dari Amerika Serikat. Adapun data pelanggaran wilayah udara nasional oleh pesawat terbang negara asing dan sipil selama periode Januari sampai Juni 2003 dapat kami sajikan sebagai berikut. Untuk warna merah adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat udara militer. Terbanyak dilakukan oleh Amerika Serikat tercatat sejumlah 18 kali pelanggaran dan pesawat militer India pernah dua kali melanggar. Warna kuning adalah data untuk pesawat udara sipil yang melanggar wilayah udara nasional, di mana Amerika tiga kali dan Republik Ceko pernah sekali melanggar. Dari data tersebut, pelanggaran terjadi 13 kali. Di VIR, Singapura, di atas kepri dan sekali di wilayah udara Kosek, Satu Medan. Tidak hanya akses wilayah udara Indonesia secara ilegal, Panglima TNI juga menyorot persoalan batas wilayah yang hilang. Panglima menyebut sejumlah patok batas negara telah hilang. Yang pertama, beberapa patok perbatasan, banyak yang rusak dan hilang. Menjadi hal urgent dan perlu segera dibenayu oleh pihak terkait. Hal ini penting agar perancur TNI dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan. Sementara itu, DPR menyebut perlunya perbaikan Undang-Undang Penerbangan. Hal ini disebabkan tumpang tindinya penanganan untuk pesawat asing yang masuk secara ilegal di wilayah udara Indonesia. Karena berdasarkan menang-menang penerbangan kita yang sudah sesuai dengan Konvensi Cikagu bahwa ruang udara kita ini adalah penuh dan eksklusif yang artinya bisa kita berdaulat. Oleh karenanya, pertama adalah keharmonisan dalam Undang-Undang Penerbangan ini perlu juga diperhatikan. Karena selama ini, walaupun di dalam Undang-Undang tersebut ada kewenangan penyidikan penangkapan itu oleh TNI Angkatan Udara, tetapi selama ini kiranya TNI Angkatan Udara melakukan pencegahan, itu kewenangan penyidikannya adalah di Kementerian Perhubungan. Sehingga kadang tidak ada ketidaksesuaian antara biaya untuk men-take down pesawat dengan denda yang dikenakan oleh Kementerian Terkait. Penanganan pesawat asing yang masuk secara ilegal penting untuk menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.